Selamat datang ke Muhammad Yusuf, hari ini kegiatannya melakukan sosialisasi di terminal tipe B. Nah, inilah lokasi terminal kita ya. Nah, di Kabupaten Aceh Tamiang, ya, di jajaran flores. Tamiang, situasinya seperti ini, ya. Nah, jadi saya mengimbau kepada seluruh kendaraan umum yang mau melakukan perjalanan jauh, ya. Tetap utamakan keselamatan di jalan apabila... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Apa kabar ya, Pak? Baik ya, ya, kita sedikit bincang-bincang, ya, Pak, ya. Apa kabar, kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Mohon maaf, Pak, lanjut aja makan ya. Santai, ya, kan? Sekalian ngasih bawaan minum-binum teh, nih. Nah, kakak kita juga, nih, ya. Udah sering, nih. Gimana kabar, Kak? Nah, sehat. Bang. Ini kita melakukan kegiatan sosialisasi di terminal tipe B. Cuaca hari ini hujan, ya. Hujan grimis. Tidak lupa, tetap jaga kesehatannya, karena musim hujan, nih, mungkin agak kurang fit, ataupun apa, apabila melakukan perjalanan jauh. Nah, dari Medan, ataupun dari terminal tipe B di Kabupaten Aceh-Tamiang, menuju Medan, ataupun yang menuju perjalanan ke Banda Aceh, ya. Karena seringnya kecelakaan. Dan, utamakan, ya, protokol kesehatan, tetap mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Untuk abang-abang supir, ya, mana tahu bawa sewa, nih, kita himbau, kita ingatkan. Nah, tetap, eh, melakukan protokol kesehatan kepada penumpang, mana tahu ada yang lupa membawa masker, diingatkan oleh bapak supirnya. Nah, kalau supir ngantuk, tolong istirahat, ya, istirahat yang cukup. Nah, mana tahu tidur satu jam, dua jam, capek, istirahat. Apa kabar? Nah, sosialisasi, ya, kegiatan kita ini, Pak. Bagaimana, Pak Bas? Lancar? Pak Bas, nih, abang kita juga, nih. Bagaimana, Pak Bas, situasi di sini? Lancar? Lancar. Nah, ini, Pak Bas, jangan lupa, ya. Pak, apa, imbau supir-supir. yang melakukan perjalanan jauh, ya, agar terhindar dari kecelakaan. Nah, penumpangnya jangan lupa di, suruh pakai masker, ya. Oh, ini, Kadit, nih. Belakang, 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 ya. Belakang, terus. Ayo. Nah, ini patroli, nah, keliling-keliling, mengecek kondisi di terminal. Nah, yang lupa pakai masker, pakai maskernya. Nah, Pak sopir, ya, Pak sopir. Nah, abang-abang, nah, jangan lupa pakai masker, ya. Pakai masker, jaga jarak, dan tetap mencuci tangan. Himbauan satu-duan lalu lintas, ya, di unit diaksa. Dan satu lagi, apabila melakukan perjalanan jauh, ya, Pak, ya. Mana tahu, ya, seringnya kecelakaan. Kita himbau kepada abang sopir, apabila melakukan perjalanan jauh, saat cuaca hujan, ya. Hujan. Nah, jadi kita himbau, kita ingatkan, untuk bapak juga, ataupun untuk pengendara, ataupun penumpang, hindari ugal-ugalan. istilahnya lomba-lomba, lah, antara supir-supir. Nah, tujuannya cuma satu, untuk keselamatan kita juga. Siapa nama, Pak? Pak Bakri, Pak. Pak Bakri, ya. Nah, ya. Ini, contoh, ya. Tidak lupa, memakai masker. Maskernya, mantap, ya, kan. Mobilnya mana, Pak? Mobilnya. Oh, ini, ini pakai mana? Mobil jumbo. 7349. Kita himbau. Nah, itu. Nah, ini. Ini, bapak, ini. Siapa nama, Pak? Midi, Pak. Hah? Midi, Midi. Pak Midi, Pak Midi, ya. Pak Midi, ya. Tetap semangat, Pak Midi. Nah, ya. Pakai masker. Hah? Nah, ini, mantap, nih, mobilnya. Ayo, pakai masker. Pak. Pak. Kita cek daerah terminal di Kabupaten Aca-Temiang. Oke, Bang. Nah, mantap. Jangan lupa pakai masker. Jangan ugal-ugalan. Bapak, siapa nama Ewa? Pak Ramadhan. Nah, Pak Ramadhan, ya. Pak Ramadhan, ya. Jangan lupa pakai masker, ya. Bawa mobil, hati-hati. Saat berkendara. Nah, bandi. Nah, bandi. Nah, bandi mantap, ya, nih. Bapak, tu. Kami dari Satuan Lalu Lintas Pores Aca-Temiang menghimbau, karena masih banyaknya di terminal ini tidak menggunakan masker. Nah, diharapkan kepada seluruh penumpang, pesupir, dan tamu yang masuk ke dalam terminal agar diingatkan untuk menggunakan masker. Tadi kami sudah melakukan kegiatan keliling dan patroli di seputaran terminal. Masih banyak tidak menggunakan masker. Kami dari Satuan Lalu Lintas Pores Aca-Temiang menghimbau kepada seluruh masyarakat yang tinggal di terminal, yang sebagai supir, penumpang, agar memakai masker. Agar memakai masker. Karena ini di masa pandemi ini kita harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi kalau seandainya ada nanti kunjungan, kunjungan dari siapapun untuk memeriksa prokes, terminalnya bisa ditutup gara-gara tidak mengikuti prokes. Dimohon kepada seluruh masyarakat yang masuk dalam terminal agar memakai masker. Dan selalu mencuci tangan dan menjaga jarak. Jadi jangan menganggap sepele. Jangan menganggap sepele. Karena ini masalah COVID-19. Ini masalahnya sudah nasional. Jadi tolong diingatkan sekali lagi. Diingatkan sekali lagi. Agar memakai masker. Memakai masker. Demikian. Terima kasih. Demikian hasil survei kami. Satuan Lelintas. Diingatkan kembali untuk masyarakat di Kabupaten Ajatemiang yang mau berangkat melalui terminal Kuala Simpang agar tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.